Selamat siang semuanya, kami dari kelompok terakhir di sini, nama kelompok kita ini Goh itu terinspirasi dari seorang pelukis Belanda, dia Vincent van Gogh, yang selama masa hidupnya dia itu banyak sekali menerima kritik, tapi di luar itu dia tetap terus berkarya. Oke, perkenalkan nama saya Faisal Murtado, background saya accounting, kemudian di sini saya berperan sebagai full stack developer, juga sebagai team lead di sini. Saya bertanggung jawab untuk mengintegrasikan antara back-end dengan front-end, kemudian di back-end saya bertanggung jawab untuk testing, kemudian di front-end saya juga bertanggung jawab untuk bagian ER-nya. Selamat siang, selamat siang, nama saya Muhammad Ibzan, background saya di bidang hukum, saya di sini berlaku sebagai full stack developer yang bertanggung jawab terhadap ER, UI, wireframing, dan membuat beberapa end point di back-end. Oke, perkenalkan nama saya Hadi, background saya S1, sistem informasi. Di sini saya berperan sebagai full stack developer, di mana di bagian server saya mengerjakan crude, autentikasi, dan testing, dan juga development ke AWS Lambda. Kemudian di back-end front-end saya mengerjakan bagian navigasi. Oke, sebenarnya latar belakang kenapa kita memilih untuk membuat aplikasi drawing tutorial ini sebenarnya adalah karena kesadaran tim kita sendiri bahwa gak semua orang itu bisa menggambar. Tapi bukan dalam artian gak bisa karena gak berbakat atau apa, tapi lebih kepada mereka itu kehilangan motivasi untuk belajar menggambar. Nah, kenapa mereka bisa kehilangan motivasi? Nah, kehilangan motivasi ini biasanya terjadi ketika mereka misalnya masih kanak-kanak, atau mungkin mereka saat remaja, mereka pernah mencoba menggambar suatu objek. Misalnya mereka mencoba menggambar sapi, tapi hasilnya seperti batu misalnya. Kemudian mencoba menggambar kucing, hasilnya seperti tikus. Hal-hal seperti itu, kita mengajak sebenarnya orang-orang yang sudah mencap diri mereka sendiri tidak bisa menggambar itu. Coba lagi, tapi bedanya kali ini akan dibantu dengan aplikasi kita. Nah, aplikasi kita ini membantu untuk saat ini, belum membantu sampai ke teknik-teknik menggambar atau apa, tapi lebih kepada membantu supaya tangannya itu menjadi luas ketika menggambar. Kemudian memberikan panduan, sebenarnya apa dulu yang harus digambar. Karena seketika menggambar itu, kebanyakan orang itu bingung, mereka itu harus mulai dari mana. Apakah ekornya dulu, apakah kepalanya dulu, apakah buntutnya dulu, misalkan ketika menggambar kucing. Nah, nanti dengan augmented reality ini akan menggenerate objek sketsa yang nanti bisa di-trace dengan tangan kita. Oke, sebelum melakukan demo aplikasi, mari kita tes dulu. Ya, dapat dilihat di sini tes coverage mencapai 92,65% yang berarti di mana aplikasi kita telah berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Selanjutnya demo akan kita lakukan selanjutnya, kita akan masuk ke bagian demo, mari kita mulai. Ya, coba aja. Pasu, 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 pasu. Oke, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, ini adalah tampilan setelah kita melakukan login. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung skip bagian loginnya. Di sini ada tingkat difficulty yang bisa kita pilih, easy, normal, hard. Untuk kali ini kita bakal memilih difficulty normal. Oke, kita bisa memilih berbagai gambar. Karena Faisal suka kucing. Jadi kita akan coba gambar world's favorite animal. Maaf. Oke. Di bagian ini kita akan memakai anchor, yaitu gambar tersebut, untuk didetect, untuk menampilkan gambar kucing. Namun, lima menit sebelum penampilan kami, ternyata ada kesalahan di internal reviro-nya. Jadi gambar tersebut tidak muncul untuk memvisualisasikannya. Seharusnya di atas tulisan G itu ada sketsa awal kucingnya, yang kemudian bisa dilanjutkan ke next-next-next dengan opacity yang bisa diturunkan. Anchor ini hanya berfungsi untuk mendeteksi awal, yang kemudian bisa dilanjutkan dengan, bisa tolong balik halaman. Kenapa halaman itu? Oke. Kita punya kertas kosong yang bisa dipakai untuk menggambar. Jadi sketsa ER itu nempel di anchor, tidak akan bergerak. Kita bisa balik untuk menggambar. Kalau misalkan sketsa tidak sesuai, kita bisa balik lagi untuk mengulang lagi gambarnya. Setelah selesai, kita bisa next sampai submit. Untuk salah satu fitur yang kita berikan, image bisa diturunkan opacity sampai 0. Jadi kalau misalkan kita mau membandingkan antara sketsa yang ada dari gambar dengan sketsa yang kita buat sendiri, itu bisa kita lakukan. Oke. Setelah submit. Ini walaupun kita tidak menggambar, ada tulisan durasi kita mengerjakan tadi, yaitu you finished your last sketch on CAD in 0.46 minutes. Di bawah itu adalah logging latihan-latihan kita. Dan di tengah itu ada tombol, we know you're not satisfied, let's join. yang akan membawa kita kembali ke halaman awal tadi. Oke, sekian dari demonya. Terima kasih. Oke. Dan untuk deployment-nya, kami menggunakan serverless sebagai framework dan ke AWS Lambda. Untuk frontend-nya, kita melakukan wireframing sebelum membuat aplikasinya menggunakan Photoshop, lalu kita lanjutkan menggunakan React Native yang membungkus JavaScript untuk mobile, yang di atasnya menggunakan Vero React dan Vero ER spesifik untuk bagian ER tadi. Jadi untuk workflow-nya sendiri, ketika user membuka aplikasi, tampilan yang dilihatnya itu, dia dibuat dengan React Native. Kemudian untuk berinteraksi dengan aplikasinya, dia menggunakan function Lambda yang sudah terhubung dengan MongoDB. Nah, untuk aset-aset gambar dari tutorialnya itu sudah disimpan di Amazon S3. Nah, untuk halaman ER yang tadi, itu dibuat dengan Vero React atau tepatnya Vero ER. Yang nanti kalau misalkan sudah selesai menggambar, itu kembali masuk di proses function Lambda dan disimpan lagi ke dalam database. Untuk roadblocks-nya, seperti yang bisa kita lihat, unprecedented, maksudnya kita tidak tahu bakal ada permasalahan ini, yaitu tiba-tiba asetnya tidak muncul. Itu baru tadi, jadi sampai latihan terakhir tadi, semua aset muncul dengan baik. itu salah satu permasalahannya. Permasalahan lainnya adalah React Vero, baru belakangan kita sadar kalau React Vero, itu menggunakan React Native versi 0,55 dan itu tidak compatible dengan dependensi-dependensi baru yang mau kita tambahkan untuk fungsi screenshot dan sebagainya untuk fitur-fitur tambahan yang menggunakan React Native versi lebih recent. Dan lanjutkan. Kemudian kenapa kita tadi pakai anchor dulu untuk gambar targetnya, kita sebenarnya awalnya sudah coba untuk langsung meng-generate sketsanya itu langsung di kertas kosong. Tapi hampir sama sekali kalau kertas kosong itu tidak terdeteksi sama si ER-nya. Kemudian kita coba kasih border di antara garis di kertas kosong tersebut, tapi masih juga kemungkinannya sangat kecil sekali untuk dia terdeteksi. Akhirnya kita memutuskan untuk pakai cover, jadi untuk meng-generate ER-nya, dia pertama mendetect dulu cover dari si buku ini. Nah setelah ER-nya muncul, baru kita masuk ke kertas yang kosong untuk menggambar. Nah gitu. Nah setelah itu, baru stable. Oke untuk success story-nya, di mana di awal kita mengerjakan pakai React Vero, di mana kita membutuhkan beberapa dependensi-dependensi lain, kita mengalami kesulitan sebagaimana dependensi yang sekarang ini tidak kompatibel dengan React Native yang dipakai oleh React Vero. Sedangkan React Vero kan memakai React Native versi 0.55, sedangkan dependensinya harus 0.57, sehingga kita harus melakukan downgrade dependensi agar support terhadap React Vero. Nah namun dengan permasalahan itu, kita berhasil melakukan integrasi dependensi dan akhirnya sebelum kami naik ke sini, sudah berjalan sesuai ekspektasi kami, namun beberapa menit sebelum naik, terjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Future goals kami, apabila kita memiliki waktu lebih, kita akan mempertimbangkan menggunakan framework atau bahasa lain, karena ternyata di luar dari ekspektasi kami, React Vero sama sekali tidak stable, dan jadi salah satu fitur yang mau kita tambahkan adalah penghitungan skor, jadi menggunakan tensorflow, itu kita bisa mengirimkan dua screenshot dari gambarnya, satu yaitu screenshot dengan tempelan AR dan satu tanpa AR, untuk menghitung seberapa jauh perbedaan gambar sketsa dengan gambar aslinya, lalu kita juga kalau bisa membuat time attack, dan kalau bisa tidak perlu menggunakan next-next, jadi langsung ke-detect kalau misalkan gambarnya itu sudah siap atau belum. Apakah ada pertanyaan? Teguk tangan buat tim Goh sekali lagi. Seperti biasa, kita buka sesi pertanyaan, tiga pertanyaan, saya buka, ada yang mau bertanya buat tim Goh? Ya, boleh. Silahkan. Selamat sore. Saya Rizky dari Gojek. Ada dua pertanyaan buat tim Goh. Jadi, tadi kan ada proses yang hilang ya, yang tadi ada isu, yaitu, gimana setelah scan gambar bisa jadi anchor? Itu ada mockupnya nggak untuk tahu prosesnya kayak gimana gitu, journey dari usernya gimana? Terus yang kedua, tadi selama demo ada beberapa isu, yang pertama, nggak bisa detect gambar, terus yang kedua ternyata nggak bisa detect kertas tertentu ya, jadi cuma cover doang. Nah, itu pengen tahu aja sih, kayak ke depannya, walk aroundnya gimana untuk ngedect kertas-kertas jenis yang lain gitu. Sorry, jadi pertanyaan pertama itu tentang isu yang di depan itu ya. Jadi, tentang isu yang di depan itu, tadi bener-bener lima menit sebelum nampil, itu permasalahannya baru muncul. Jadi, waktu aku baca-baca, ternyata permasalahannya di C++ compiler-nya, tapi aku nggak terlalu ngerti. Waktu kita pindah HP, itu jalan. Jadi, waktu kita pindah HP itu jalan, tapi ER-nya yang nggak jalan. Oke, di HP original-nya itu malah nggak jalan. Untuk masalah yang detect kertas, menurut aku malah advantage, kalau dia nggak bisa ngedect kertas langsung, karena takut dia bakal geser-geser. Jadi, ada juga aplikasi yang kayak gini, dan dia ngedect itu langsung di kertas yang bakal kita sketch-a, tapi itu tuh bener-bener tergantung dari orang yang ngerjainnya. Jadi, kalau misalkan dia naruh-naruh point anchor-nya itu di tempat-tempat yang nggak pas, gambarnya bisa kegedean, gambarnya bisa kekecilan asetnya. Jadi, kita langsung ngefix di A4, gambarnya udah pasti segitu. Oke. Oh, mockup ya, masalah mockup. Sebenarnya, aplikasinya tuh nggak jalan sama sekali. Boleh sih. Ada coba. Sorry, aku nggak ada mockup, tak aku langsung demonstrasiin di Photoshop ya. Nggak apa. Oke. Oke, jadi salah satu. Jadi, asetnya sebelum kita tembak itu sebenarnya ada di sini. Yang kalau misalkan kita tembak itu sebenarnya data lokal ada di sini. Bisa jadi putih nggak background-nya? Oke. Jadi, dia bakal di-check kertas yang tadi, dan asetnya itu ada langsung di depan kertasnya. Jadi, kayak asumsikan di tengah sini kertasnya, asetnya ada di depan, dan dia bakal berubah-ubah sesuai dengan urutan yang ada di sini. Jadi, pertama tuh dari sini. Waktu next, dia bakal gerak ke sini. Oke. Ini salah satu dari kucing yang tadi bakal dipresentasikan. Jawab pas. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada yang ingin bertanya? Untuk tim Goh? Ada? Boleh. Oke, hello. Saya Zee dari Toko Distributor. Kita mau tanya, dari ide sampai menjadi produk tadi, berapa lama waktu mendeflapnya? Untuk dari ide kita sampai jadi semua fitur itu sebenarnya sekitar 4 hari itu udah selesai. Tapi, kita itu lama ketika udah selesai MVP-nya, tapi kita mau nambah dependensi tadi, kita mau nambah scoring, kita udah bikin server untuk nge-compare image-nya segala macam. Tapi, si React Vero-nya ini dia bermasalah. Terus, kita masih coba aja terus, karena kita udah tanggung, kita udah jadi sih aplikasi si fitur utamanya. Tapi, tapi kan kita hanya mau tambahan aja kan. Ya, berarti kurang lebih 4 hari sih kalau untuk fitur utama. Tapi kalau untuk, ya itu. Sudah penjawab? Oke, karena waktunya sudah habis, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat tim Go. Terima kasih, guys. Terima kasih telah menonton!